Intro Untuk jaga rumah saya tadi Emang gak tau Halo saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di Youtube LCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share nya ya Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari Pukul 23.15 WIB Hanya di RCTI Oke Hati-hati Kang Ilun Ayo pergi dari sini Berdi Hati-hati Ilun Berdi Kang Ilun Mana kamu Kamu tidak kapan Kang Ilun Kang Ilun Kang Ilun Lihat gak apa-apa Dina Mantangin kamu Tere bener-bener Eh maju Lima ratusan Hei Kang Ilun Tuh Waduh Gak hati dah cuyipisan ini Madrok Ayo 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 Sebentar loh Apaan Ayo 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 Wai Siapa Shhh 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 Ayo Kang Shhh Shhh Hei 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 Mana kabur Aduh Oh Aduh Oh Naya gak apa-apa Tina Kang Ilun Teh Duduk Udah duduk Kang Ilun Pi Siapa Ah Kang Ilun Aduh Hati-hati Teh Gara-gara batuk rumah saya jadi kotor Assalamualaikum Mas Kemet Asik Waalaikumsalam 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 Ken Mas Kemet Saya datang kesini cuma mau tanya sama kamu Di belakang rumah kamu itu ada batu apa? Orang tahu saya Orang tahu bagaimana? Itu Tatang Oh Tatang ada di rumah kamu? Iya Sama Franky Sama Afif Katanya mau cabut batu itu Aduh Rumah saya jadi kotor Mas Kemet Batunya belum kecabut? Belum Saya mau lihat ya Oke Silahkan masuk Mas Kemet Iya Misi Hei Kalau kamu mau ikut masuk Lewat samping Sekalian bawakan itu Sadalanya Mas Kemet Ya Jun Ni Kamu serius dong? Hehehe Ya serius lah Saya kan orang paling kayak di Cirao Sebetulnya saya tuh mau telepon pakaian Brunei Untuk mereka kirim yang namanya Inca-inca mereka itu Untuk jagain rumah saya tadi Ma gak tahu Kok? Iya Ma Papanya Debbie Teh Sengaja ngedetengin bodyguard ini Kan Ma juga tahu Papanya Debbie Ma Orang paling kaya di Cirao Wah ngejajah 3 lemari Jadi sekalian jaga juga Ma Ya Ya Hehehe Kum Lidoy Kita gak ngehajar orang ini Kum Enggalah Nggak usah Tapi kalo orang ini nanti ngehajarkan dadeng Bagaimana tuh Kum Biarin aja dong Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ma Masuk Ma Aduh Gagak sekali orang kaya gitu Pake nyawa bodyguard Makan aja susah. Masih pake gulai kepala belut loh. Udah nyawa bodyguard. Huh! Kamu itu yang miskin! Dikasih makan apa bodyguardnya? Kroto. Assalamualaikum. Bodyguard. Ceng, tadi kakek kamu gemeteran kenapa Ceng? Katanya jurusan bergeledek, tapi ketakutan. Lemah kamu Ceng. Tandanya berani luan bodyguard tapi gemeteran. Assalamualaikum. Salam. Mana Assalamualaikum? Pokoknya kalian, awasin orang-orang miskin tadinya. Terutama yang jantung itu. Kalau macem-macem seikan aja. Rumahnya tau gak dimana? Tuh! Rumahnya yang sempit itu. Ya, jaga yang bener ya. Siap bang. Siap bang. Mak, ikut masuk dulu ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Beneran, kalian bodyguardnya dadang. Sekalian ya, jagain rumah aceng. Enggak. Dang, nanti bayarannya patungan. Pokoknya enggak. Hei. 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 Enggak yang bener ya. Mantap. Kamu gak telepon lagi? Ya udah aku Cok. Terus kata Kang Rusli. Nanti malam Kang Rusli mau ke rumah. Berbicara sama papa. Ya udah kamu tungguin aja. Bagahal tadi malam cucu sama papa Tau udah nungguin Cok. Ih, tadi bilangnya gak kenapa-napa. Ih, Cece mah. Ya masa harus sekarang juga? Kan Kang Rusli semalam masih di kantor. Tuh. Terus papa kamu bilang apa? Ya papa bilang, Ya udah Neng, kita makan aja gitu. Bukan. Maksud Cok-Cok tuh soal Pak Rusli gak jadi ke rumah. Ya biasa aja Cok. Mungkin papa lebih nenangin cucu gitu. Supaya cucunya gak cemberut. Ya opo. Ada aja halangannya. Padahal kan cucu pengen segera nikah tuh Cok. Udah gak sabar ya Cok. Mau... Ketepuk nyamuk. Kamu mah sabar Atu. Nanti kan juga ada waktunya. Iya Cok sabar. Terus papa kamu bilang apa? Ya itu tadi kan cucu udah bilang Cok. Maksud Cok-Cok urusan kantor. Cok. Dibawa ke klinik aja tuh. Biar sekalian diperiksa. Ga usah. Nanti juga sembuh. Baru dipukul begitu aja. Tidak. Ya bentar Atu. Saya sama Pedro mau lanjut ngider. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Pedro. Kang Ucuy. Terima kasih banyaknya. Sama-sama. Iya sama-sama. Pokoknya empat tanah saja. Kang Pedro sama Kang Ucuy masuk dalam list teratas saya. dan ga usah pura-pura. Iya Cegat. Saya pamit dulu. Tolong kasih tau Tina kalau... Aduh! Kang Ilun, minum dulu. Ya udah, minum. Masak bal dipukul begitu aja sakit. Pura-pura itu, Papi, biar diperhatiin Tina. Ya, memang sakit, Mi. Mamila gak percaya. Iya, Cik. Tim, akang pamit. Akang minta maaf kalau... Kang Ilun, duduk aja dulu. Udah, biarin aja dia pergi. Ilun, udah sana. Udah, jangan kesini lagi. Akang minta maaf kalau akang teh udah ganggu kehidupan kamu. Akang... Teh, apa kita bawa Kang Ilun ke klinik aja ya? Oke. Gak-gak. Gak usah tinggal. Akan gak apa-apa. Akang kuat. Jaratnya... Lo... Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Hati-hati, Lun. Aduh... Kang Ilun. Kang Ilun. Kang Ilun. Kang Ilun. Tengah lo. Lun, ayo sini duduk. Ini, lihat ini. Ini susah untuk berdiri. Apa kamu bilang begitu? Terus kamu percaya? Ya, Cucu percaya tuh, Cucu. Soalnya papa bilang. Kalau kamu gak percaya, Neng. Tanya aja sama Pak Ustadz. Gitu bilangnya. Apa iya begitu? Ya, mudah-mudahan begitu, Cucu. Ya, mudah-mudahan sendiri. Mang Ulay bilang. Dari kemarin emang gak ada yang dateng kesini. Tapi apa... Tahu ah. Ya udah tuh kalau gitu cucu ke meja cucu ya, Cucu. See you!